Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sekilas tentang kalibrasi dimana kalibrasi ini masuk ke dalam instrumentasi medis untuk D4 TLM namun untuk materi yang akan saya jelaskan saat ini, ini masih dasar sehingga anda perlu untuk pengembangan keilmuan itu nanti di spacer depan dan spacer lanjutan lainnya sebelum kita bahas tentang kalibrasi saya akan bahas terlebih dahulu tentang kasus-kasus yang ada di Indonesia saat ini kasus pertama ini saya baca dari berita online tentang Ketua Komunisi E DPRD DKI yang menyatakan bahwa kalibrasi alat kesehatan atau AKES ini menjadi sangat penting dilakukan karena, bila tidak dilakukan kalibrasi sebaik apapun peralatan medis yang dimiliki oleh suatu proses mas ataupun rumah sakit umum daerah itu tidak dapat menjamin AKES itu bekerja dan optimal meskipun AKES itu baru ataupun memiliki spesifikasi yang bagus yang pertama yang kedua perawatan dan kalibrasi rutin ini akan mempengaruhi tingkat akurasi alat kesehatan tersebut jadi dapat menghindari saat diagnosis di awal karena saat ini puskes mas itu menjadi ganda terdepan dalam pengobatan masyarakat kita ketahui jika seorang membagi BPJS dan sebagainya itu ganda terdepan adalah puskes mas jika di dalam puskes mas AKES nya itu tidak memiliki keakuratan penilaian atau pengukuran tentu akan jadi masalah ke depannya selanjutnya berdasarkan undang-undang nomor 44 tentang mas sakit khususnya di pasangan 16 ini mewajibkan semua peralatan medis itu harus di uji dan di kalibrasi secara berkala oleh balik pengujian fasilitas kesehatan atau institusi pengujian kesehatan yang berwenang kalau tidak baik itu puskes mas mas sakit ataupun institusi yang memiliki pemeriksaan yang menggunakan alat kesehatan itu bisa ditutup karena ikat tidak ditutup atau tidak dilakukan pembinaan dikhawatirkan bisa memahayakan masyarakat selanjutnya ada juga audiensi antara Ketua Komisi E tersebut dan Asosiasi Perusahaan Roboterium Pengujian dan Kalibrasi untuk Fasilitas Kesehatan Indonesia menyebutkan bahwa alat kesehatan di puskes mas di seluruh WDKI Jakarta ini belum di kalibrasi sama sekali yang udah hanya masker umum daerah kalau puskes mas saja belum di periksa atau belum di kalibrasi alkesnya bagaimana dengan robotrium terpadu atau robotrium yang independen nah itu masih dalam pertanyaan karena saat ini pembahasan kasus tadi itu baru ranah puskes mas dan SOT dari keempat kasus ini kita bisa lihat bahwa sebaik apapun suatu alat sebagus apapun spesifikasinya tentu akan ada kesalahan yang terjadi nah apa saja kesalahan itu kita akan bahas tentang jenis-jenis kesalahan di robotrium jenis kesalahan di robotrium ini ada tiga seumumnya yang pertama adalah kesalahan kasar yang kedua adalah kesalahan acak dan yang ketiga adalah kesalahan sesematik apa yang disebutkan kesalahan kasar kesalahan kasar adalah suatu kesalahan yang terjadi pada suatu instrumen atau pada suatu hasil pengukuran dimana hasilnya ini tidak akurasi dan juga tidak presisi jadi kawasan punya suatu sampel kata begitu satu sampel dilakukan pemeriksaan dimana hasil pertama itu berbeda dengan yang kedua yang kedua berbeda dengan yang ke satu dan dua dan seterusnya dan ketika kita lihat dari nilai akuratnya yang harusnya ada di titik tengah ini dia tersebar kemana-mana ini menunjukkan kesalahan kasar ini terjadi pada alat yang akurasinya buruk dan presinya buruk sehingga kesalahan kasar ini itu tidak dapat dipakai kenapa bisa seperti ini kesalahan kasar bisa terjadi pada instrumen yang suhunya naik turun lingkungannya suhunya tidak stabil atau tegang listrik yang tidak stabil naik turun proses pemeriksaannya metodenya teknik pemimpinannya menangani reagen di awal seperti dengan proses analitiknya ataupun kondisi lingkungan nah ini kesalahan kasar yang terjadi pada laboratorium yang menghasilkan nilai sangat buruk kemudian ada juga kesalahan acak disini saya ambil contoh kita melakukan pemeriksaan sebanyak 8 kali ada 2 titik yang ada di tengah selanjutnya 6 ini menunjukkan bahwa akurasinya itu kadang baik kadang jelek presisnya jelek kadangnya tersebar kemana-mana kenapa bisa seperti ini nah ini menunjukkan ada yang ketidakpastian nanti kita akan bahas di slide selanjutnya tentang ketidakpastian dari suatu instrumen kemudian ada juga kesalahan sistematik kesalahan sistematik adalah kesalahan yang presisnya baik namun akurasinya jelek jadi kalau saya cek disini 7 pemeriksaan ketujuh-tujuhnya itu mendapatkan untuk menghasilkan nilai yang hampir mirip saya punya satu sampel diperiksa 7 kali hasilnya gak jauh 10,2 10,5 10,1 dan seterusnya itu tidak jauh namun kalau kita lihat sebenarnya standar tadi atau larutan tadi harusnya nilai 8 tapi kita periksa menjadi 10, sekian itu presisnya bagus karena dia gak jauh satu sama lainnya tapi dia tidak akurat ya jadi presisnya baik akurasinya jelek nah kesalahan sistematik bisa terjadi karena ada perubahan load dari reagennya jadi ada pabrikan yang bisa menggunakan load yang berbeda-beda kalau anda melihat misalnya Google Kocek Closure Locek dan sebagainya yang menggunakan perusahaan rapid itu nah itu bisa saja loadnya berbeda-beda tergantung dari alatnya tergantung dari pabrikannya tergantung kapan dia buatnya nah kalau kita menggunakan load yang berbeda itu harus dilakukan pengecekan ulang karena kalau tidak maka terjadi kasus seperti ini presisnya baik akurasinya jelek bisa juga terjadi karena perubahan vibrasi atau perubahan instrumen perubahan instrumen bisa jadi alatnya jenis yang sama namun alat berbeda itu harus dikalibrasi apalagi alat berbeda itu sudah jelas harus dilakukan vibrasi nah itulah kesalahan-kesalahan yang ada di lobotrium yang kadang-kadang kita tidak pertimbangkan itu sebagai seorang TLM khususnya D4 anda harus mengetahui tentang jenis kesalahan ini karena apa karena anda nanti yang harus melakukan validasi terhadap hasil pemeriksaan di lobotrium validasi dalam artian validasi teknis bukan validasi terhadap patologi seseorang nah itu adalah jenis kesalahan nah setelah kita ketahui jenis kesalahan maka kita harus melakukan suatu tindakan yang disebut dengan kalibrasi kita akan bahas tentang kalibrasi suatu instrumen atau kalibrasi yang dilakukan oleh lobotrium kita akan bahas terlebih dahulu tentang apa itu pengertian dari kalibrasi jadi kalau kita sebutkan kalibrasi berdasarkan ISO 17025 ini kalibrasi disebut suatu serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu jadi saya sederhanakan ini kalibrasi ini adalah bagaimana kita mengukur suatu bahan yang sudah diketahui hasilnya pada suatu instrumen nanti kita bandingkan itu yang awalnya kita tahu berapa kemudian kita ukur itu menjadi berapa nah itu adalah sederhananya dengan kata lain kalibrasi ada kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara apa dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur yang sudah ada nilainya rentangnya dan sebagainya ke standar nasional untuk satuan ukur dan atau internasional ya jadi kita harus merujuk nih pada nasional atau pada internasional kalibrasi yang dilakukan di Indonesia ini saya akan bagi-bagi satunya adalah kalibrasi teknis karena untuk TLM itu yang paling diutamakan adalah kalibrasi teknis kalibrasi teknis adalah kalibrasi peralatan ukur yang tidak berhubungan langsung dengan dunia perdantaran dan dilakukan oleh laboratorium kalibrasi yang terakreditasi oleh KAN karena KAN ini adalah lembaga akreditasi yang diakui secara nasional siapa saja yang bisa melakukan kalibrasi seperti Balai Mitrologi atau LIPI nah itu adalah lembotrium yang bisa mengkalibrasi suatu instrumen karena saya bahas tentang instrumen maka saya akan bahas tentang kalibrasi teknis saja tidak bicara tentang kalibrasi yang lainnya tujuan kalibrasi di Indonesia atau pada umumnya itu adalah mencapai keterlusuran pengukuran jadi kalau kita punya suatu bahan ukur atau suatu objek ukur kita bisa telusur itu bagaimana kinerja suatu instrumen pada objek ukur tersebut hasil pengukuran dapat dikaitkan atau ditelusur sampai ke standar yang lebih tinggi atau yang lebih titik bisa standar primer nasional atau pintar nasional melalui rangkaian yang tidak tertutus jadi kita lihat dari 1 ke 2 ke 3 hari pertama hari ke 3 minggu pertama minggu kedua dan seterusnya itu adalah tujuan kalibrasi kenapa kita harus memakai kalibrasi tentu ada manfaatnya manfaatnya yang pertama untuk mendukung sistem mutu yang diterapkan di berbagai industri pada perangatan laboratorium dan produksi yang dimiliki produksi ini adalah instrumennya atau keluaran yang dihasilkan oleh lab tersebut itu adalah produksinya dengan melakukan kalibrasi bisa diketahui seberapa jauh perbedaan atau penyimpangan antara harga benar standarnya tadi bahan yang sudah tahu nilainya dengan nilai atau dengan harga yang ditunjukkan oleh alat ukur atau instrumennya jadi kita bisa lihat nih kalau saya punya bahan ukur yang katakanlah nilainya 1 kg saya timbang dengan neraca yang dipunya di lab itu belum tentu nilainya 1 kg berapa sih simpangannya bisa lebih besar bisa lebih tinggi nah itulah manfaat kalibrasi kita melihat perbedaan karena tidak ada instrumen yang benar-benar mengukur 100% yang mengukur 100% adalah kalibrasi yang sudah standar itu sudah ada bakunya tidak bisa kita menggunakan instrumen yang mekanik dan sebagainya itu sudah pasti akan ada penyimpangan namun penyimpangan sejauh apa itu harus kita perhitungkan interval kalibrasi yang dilakukan di laboratorium ini bisa dilakukan sebuah periodik setahun sekali atau tergantung dari berapa banyak frekuensi pemakaiannya jenisnya apa frekuensi berapa ataupun jenis waktu pemeliharaannya misalnya 1000 jam pakai atau 1000 reagen 5000 pemakaian itu terserah tergantung dari jenis alatnya nah ada juga yang dilakukan kombinasi mana yang mencapai duluan misalnya ada lab yang alatnya itu selalu dipakai maka bisa saja yang harusnya 1 tahun sekali 6 bulan sekali kenapa seperti itu karena dia sering dipakai ada juga lab yang pelayan pelanggannya gitu ya atau pemerikannya sedikit bisa saja yang saya 3 bulan sekali menjadi 6 bulan sekali tergantung mana yang duluan seperti kita servis kendaraan bermotor misalnya gitu ganti oli kilometer 1000 atau 3 bulan sebelum 3 bulan udah 1000 nih udah waktunya ganti oli ya ganti tapi belum 1000 itu udah sampai 3 bulan ya harus kita ganti gitu tetap mana yang lebih dulu ya itu contoh dari interval kalibrasi kemudian tadi kita tahu tujuannya apa manfaatnya apa maka akan muncul yang namanya outcome outcome itu adalah manfaat secara langsung terhadap masyarakat apa saja outcome kalibrasi yang pertama mengurangi resiko memungkinkan laboratorium untuk menentukan apakah personil melakukan pekerjaan dengan benar dan sesuai dengan prosedur jadi kalau kita melakukan kalibrasi kita bisa tahu nih apakah orang-orang yang bekerja di lab tersebut benar atau tidak metode yang dilakukan itu sesuai atau tidak yaitu kita bisa tahu kemudian kita bisa melihat nih komitmen untuk semua personil di lab sesuai dengan kebutuhan pelanggannya apa yang dibutuhkan pelanggan kompeten gak personilnya kadangkala yang dibutuhkan pelanggan apa kompetensinya apa itu yang sering dikhawatirkan tidak semua orang harus mengetahui atau harus kompeten terhadap semua bidang tapi ketika seorang itu memiliki kompeten yang tertentu maka dia hanya bisa dimanfaatkan oleh pemeriksaan tertentu juga atau harus kita pikirkan dengan kalibrasi kita bisa tahu nih komitmen seorang tersebut terhadap kebutuhan pelanggan kemudian perbaikan terus menerus terhadap sistem di robotrium ya nanti anda belajar mungkin tentang sistem management robotrium anda harus tahu satunya kalibrasi menjadi hal yang penting kemudian pengembangan keterampilan personil melalui program pelatihan dan evaluasi efektivitas kerja mereka jadi kita bisa melihat nih kalau anda peningkatan tentang kemampuan bahwa seorang vokasi atau seorang teknisi itu diwajibkan atau yang diperlukan adalah pelatihan bukan seminar seminar hanya knowledge based sedangkan kalau vokasi adalah skill anda harus memperdalap skillnya walaupun D4 itu tetap knowledge ditingkatkan tapi knowledge skill bukan knowledge keedukasi berbeda itu ya itu yang harus kita pahami kemudian selain itu ada juga outcome kolibrasi lainnya itu meningkatkan citra serta meningkatkan kepercayaan dan juga kepuasan pelanggan kalau kita punya lab personilnya bagus komitmennya bagus hasil kolibrasinya bagus pemeriksaan akurat tentu akan meningkatkan citra dan pasien akan percaya dan tentu akan puas kita bandingkan kita punya dua lab nih yang satu pegawainya kerjanya gak betul satu yang satu tadi tentu akan menghasilkan akurat yang tidak bagus bagus juga sedangkan yang pegawainya baik tadi tentu akan menghasilkan akurat yang bagus mana yang kita pilih tentu kita akan memilih yang baik tadi yang B yang kedua nah itu harus kita tingkatkan kemudian pengakuan internasional melalui perjanjian saling pengakuan antara badan akreditasi dan berbagian negara jadi kalau ada alat di luar negeri mau datang ke Indonesia harus dicek dulu sama badan yang ada di Indonesia nanti ketika Indonesia mengekspor alat atau instrumen maka harus ada pengakuan di luar negeri apakah layak gak dipakai di luar negeri karena belum tentu instrumen yang dibuat di luar negeri bisa digunakan di Indonesia karena tergantung dari kondisi lingkungan kemudian untuk menghindari kesalahan dan pengulangan dari proses pengujian atau kalibrasi jadi kita lakukan ini untuk menghindari kesalahan yang berulang-ulang karena kalau alat tersebut tidak dikalibrasi atau tidak dilakukan pengecekan dikhawatirkan ada masalah dengan pengujian sehingga dia sudah diulang-ulang dan nanti kalau terjadi kesalahan maka akan ada pengaduan dengan kalibrasi ini kita akan mengandung pengaduan bahkan ke 0 0 pengaduan dan 0 keluhan kemudian namun ke dalam keuntungan dalam ekonomi ketika pasien percaya kemudian hasilnya bagus tentu akan ada sisi lain disitu dalam ekonomi atau dalam keuntungan dan kita bisa menjadikan perbandingan kemampuan terleb nah itu adalah outcome yang bisa dirasakan oleh masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh kita khususnya di sistem kalibrasi kemudian kita bicara tentang prinsip dasar kalibrasi prinsip dasar kalibrasi ini yang pertama kita akan mengenal tentang objek ukur ada namanya standar ukur yaitu standar kalibrasi prosedurnya atau metodori standarnya baik itu mengacu ke nasional ataupun internasional ataupun modifikasi dari laboratorium sendiri tentunya harus di verifikasi nah D4 ini itu menjadi nilai lebih dibanding dengan D3 misalnya itu dalam melakukan modifikasi prosedur nah kalau misalnya kita bisa melakukan modifikasi dan kita melakukan verifikasi sendiri dan sebagainya maka nilai prosedurnya tersebut akan lebih tinggi dibanding dengan lainnya kemudian kita akan mengenal tentang operator atau teknisi dimana ada persyaratan operator atau teknisi yang memiliki sertifikat nah itu harus kita pikirkan ya sertifikat bukan sertifikat perhatian yang biasa ya tapi sertifikat perhatian pada instrumen tertentu karena setiap instrumen pasti akan ada kompetensi yang berbeda dan tidak juga harus sertifikat seminar itu harus beda dan lingkungan yang dikondisikan suhu kelembaban dan gangguan lainnya sehingga harus diminimalkan karena ketika kita melihat ada lingkungan yang tidak distabilkan atau tidak dikondisikan maka akan terjadi sumber ketidakpastian dan nanti berdampak terhadap kesalahan nah itulah prinsip dasar kolibrasi kita cek semuanya kemudian dari hasil prinsip-prinsip ini muncullah yang namanya hasil kolibrasi hasil kolibrasi ini semua harus didokumentasikan karena untuk ISO 17025 itu semua yang harus kita lakukan itu harus tertuliskan terdokumentasikan termasuk adalah hasil kolibrasi apa saja yang didokumentasikan yang pertama adalah nilai objek ukur yang kedua nilai ketidakpastian pengukuran besarnya kesalahan yang mungkin terjadi ketika kita mengukur dievaluasi setelah ada hasil yang diukur dianalisa kenapa ada penyimpangan dan sebagainya dengan memperhitungkan semua sumber ketidakpastian tadi ya kenapa bisa seperti ini dan sebagainya kemudian nilai koreksinya kalau nilai koreksi atau nilai penyimpangannya itu berapa sehingga kita bisa tahu oh berarti ada plusnya ada minusnya ya kemudian sifat metrologi lain seperti faktor kalibrasi kurva kalibrasi itu adalah sifat-sifat yang bisa dianggap sebagai salah satu faktor kalibrasi nanti akan ada istilah yang menyatur test accidentally rasio adalah perbandingan antara ketidakpastian karakteristik dari instrumen yang dikalibrasi terhadap ketidakpastian instrumen kalibratornya jadi instrumen kalibrator adalah alat yang menjadikan alat yang akan kita cek itu terkalibrasi spesifikasi alat bisa dianggap sebagai ketidakpastian terbesar tia-tia ada kalimat kalibrator disini kalibrator bukan standar karena kalau standar adalah suatu bahan ukur yang diketahui nilainya kalibrator adalah instrumen yang membuat alat tersebut menjadi terkalibrasi nah itu ada dua konsep kalau kita lihat dari hasil kalibrasi kemudian dokumentasi yang harus dituliskan dan sebagainya yang paling banyak faktor yang harus kita pelajari nanti anda pelajari yang lainnya di selanjutnya itu adalah penyimpangan atau sumber ketidakpastian apa saja sumber ketidakpastian yang harus kita pikirkan adalah definisi besar ukuran tidak lengkap kesatuannya besaran ukurannya itu harus seperti apa itu harus kita pastikan kemudian realisasi definisi besaran ukur yang tidak sempurna pengambilan spesimen atau sampel yang tidak mewakili keseluruhan besaran ukur yang didefinisikan nanti-hati kadangkala kita sering melihat laboratorium itu melakukan modifikasi atau melakukan sedikit ya sedikit modifikasi terhadap pemeriksaan atau pengecekan contoh kita melakukan pengecekan terhadap kadar gula darah misalnya seperti itu yang dibutuhkan itu katakan 1 mili nah kadangkala TLM itu melakukan modifikasi dengan setengah set yang harus 1 mili diambil setengah mili nah pertanyaannya setengah mili tadi itu mampu tidak mewakili karena kalau kita mengambil terus sedikit dikhawatirkan ada nilai yang tidak pasti disitu ada yang tidak bisa terukur disitu nah itu harus kita pikirkan kemudian bias personel dalam membaca peralatan nah sebagai contoh begini kalau bias personel seperti ini saya memberikan suatu pemeriksaan atau suatu pengetesan terhadap serup atau terhadap darah lah yang mudah anda diminta menghitung jumlah elektrosit antara satu orang dan lainnya itu belum itu sama jadi kalau saya punya 5 orang apalagi saya punya satu darah suruh periksa itu kelima-limanya tolong hitung elektrositnya itu tidak akan mungkin 5 orang itu kan sama pasti akan ada biasnya nah bias itu yang harus kita pikirkan sehingga setiap orang akan memiliki bias tersendiri yaitu harus kita pikirkan karena sumber ketidakpastian terbesar adalah bias kemudian bias ini bisa saja terjadi karena lelahnya seseorang jadi kalau dalam pengukuran menggunakan mikroskop seorang teknisi atau seorang TLM itu hanya diperbolehkan membaca 20 preparat dalam satu hari karena kalau lebih dari 20 dikhawatirkan bias akan lebih tinggi ya itu yang harus kita pikirkan kemudian resolusi dan diskriminasi peralatan seberapa besar seberapa baik peralatan tersebut dapat membacanya kemudian nilai yang diberikan pada standar pengukuran atau bahan ajuan kemudian nilai konstanta dan parameter lain yang ditolak dari sumber luar faktor K dan sebagainya atau variasi pengamatan berulang terhadap besaran ukur dalam kondisi yang kelihatannya sama ya jadi kalau yang terakhir ini saya punya satu sampel saya minta satu orang untuk meriksa jumlah nitrosin tapi dilakukan lima kali dengan sampel yang sama itu akan terjadi variasi terjadi variasi terhadap pengamatan berulang bisa saja dia membuat lima preparat yang berbeda atau membaca satu preparat dengan lima kali itu bisa terjadi variasi nah itulah yang bisa menyebabkan sumber ketidakpastian kemudian dari sumber ketidakpastian ini kita harus mengenal yang namanya evaluasi based measurement capability atau yang sebenarnya BMC BMC ini adalah ketidakpastian terkecil yang dapat dicapai oleh laboratorium dalam lingkup aguditasinya jadi kita bisa melihat ketidakpastian itu sejauh mana dia bisa dicapai seminimum mungkin karena makin baik suatu instrumennya maka ketidakpastian itu menjadi sangat kecil dimana BMC ini itu dilakukan untuk kalibrasi rutin standar yang mendekati ideal yang digunakan untuk mendefinisikan merealisasikan memelihara atau mengulang mereproduksi suatu-satuan dari besan ukur tersebut atau satu atau lebih nilai-nilainya atau peralatan ukur yang mendekati ideal yang digunakan untuk mengukur besan tersebut nanti kita lihat kenapa ketidakpastian itu akan ada nama BMC yang terbaiknya yang pertama bisa karena pendidikan pelatihan dan pengatuan teknis personil makin tinggi pendidikannya makin banyak pelatihannya makin banyak pengetahuannya diharapkan nilai itu menjadi baik untuk BMC hati-hati ya anda memegang gelar D4 tentu dikatakan pendidikan lebih tinggi dari D4 beban menjadi bertambah makanya sebelumnya tadi vokasi lebih baik adalah pelatihan kalaupun mau seminar seminar skill buat tahun teknis karena dari pendidikan pelatihan tadi tentu akan menghasilkan kebiasa yang kecil tadi penyimpangannya kemudian kondisi lingkuan yang dikalibrasi ya kita lihat nih lingkuannya betul nggak suhunya betul nggak kelembabannya karena kalau kita lihat setiap instrumen memiliki sifat yang berbeda ya kemudian pemeliharaan peralatan termasuk interval kolibrasi dan verifikasinya metode yang dipakai apa untuk kolibrasi standar acuan dan alat ukurnya teknik mengukur yang bagaimana besarannya berpengaruhnya kemudian spesifikasi peralatan yang dapat dikalibrasi oleh lab misalnya neraca itu batas minimanya adalah 10 mikrogram misalnya sedangkan di lab itu hanya memiliki standar 100 mikrogram berarti nggak bisa dipakai nah itu yang harus kita lihat ya jadi hati spesifikasi peralatan yang harus kita lihat apakah bisa dikabelasi atau tidak dari hal yang mengaruhi BMC ini maka akan ada namanya ketelusuran 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 adalah sifat dari hasil suatu pengukuran yang dapat menghubungkan ke standar yang sesuai biasanya standar internasional atau nasional melalui perbandingan tidak terputus yang tadi saya bilang hari pertama hari kedua minggu pertama minggu kedua dan seterusnya itu harus ada ketelusuran nah karena ketelusuran itu masuk ke dalam pedoman BSN nah standar ini atau ketelusuran pengukuran dan kalibrasi menjelaskan bahwa pelatan yang mempengaruhi ketelitian dan keabsahan hasil pengukuran atau kalibrasi itu harus dikalibrasi dan diverifikasi ya kemudian program kalibrasi dan verifikasi harus dirancang dan dilaksanakan sedemikian sehingga dapat menjamin jika diperlukan bahwa pengukuran tertelusur ke standar nasional kemudian standar acuan dan bahan pembanding dikalibrasi oleh lembaga yang dapat menjamin ketelusuran yang ke standar nasional kemudian kita akan bahas tentang unsur ketelusuran ini adalah suatu rantai yang tidak terputus terhadap suatu standar yang dapat diterima oleh pihak kemudian biasanya standar nasional atau internasional ketidakpastian pengukuran itu harus didokumentasikan berdasarkan ISO kemudian dokumentasi itu ada prosedur ada hasilnya seperti apa terdokumentasikan dengan baik kemudian ada juga usur keterusuran kompetensi baik itu akreditasi uji profisiensi terus ada keterusurannya di mana atau seperti kalibrasi siapa yang mengkalibrasi kompetensinya bagaimana dan sebagainya kemudian mengacu pada satuan internasional kalau standar internasional kemudian dilakukan proses rekalibrasi kapan dilakukan kalibrasi ulang ketidakpastiannya yang diperseratkan itu apa saja frekuensi penggunaannya berapa kali cara menggunakannya bagaimana metodenya bagaimana stabilitas alat di hari pertama kedua dan ketiga seterusnya itu bagaimana itulah unsur ketelusuran dan semua harus terdokumentasikan itulah tugas dari TLM khusus di D4 bicara tentang manajemen ya karena manajemen pasti akan bicara tentang unsur ketelusuran kemudian lembaga kalibrasi kalau kita lihat dari siapa yang melakukan kalibrasi dibagi menjadi dua ada eksternal ada internal internal adalah komponen dari laboratorium yang melakukan kalibrasi berkala siapa saja itu adalah unit kerja yang kompeten tidak boleh sembarangan orang masuk sana harus kompeten kemudian kelompok personil yang kompeten operator alat ukurnya siapa ada juga yang eksternal eksternal biasanya periodik 6 bulan sekali setahun sekali dan sebagainya siapa saja itu adalah laboratorium nasional atau laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga kalibrasi kemudian kita bahas tentang jenis kalibrasi ada tiga kalibrasi fisik kalibrasi teknik perbandingan atau komponasi antar lab kalau kalibrasi fisik ini adalah penunjukan atau ukur yang dikalibrasi dibandingkan dengan penunjukan standar yang memiliki ketidakpastian lebih baik jadi kita melakukan kalibrasi dengan standar namun standar tersebut juga punya ketidakpastian namun ketidakpastiannya lebih baik kemudian kalibrasi dengan dari perbandingan itu diperoleh dengan menggunakan material acuan yang sudah memiliki komposisi atau sifat yang sudah diketahui besaranannya berapa bentuknya bagaimana warnanya bagaimana dan sebagainya tergantung dari apa yang kita cek kalau misalnya anda kemarin belajar tentang densitas nah itu berarti materinya sudah punya dengan kerapatan sudah terhitung nilainya berapa kemudian komparasi antar lab ini itu adalah dilakukan jika tidak tersedia material yang mampu tertelusur jadi saya punya sampel saya ukur di lab kita kemudian kita bawa ke lab yang lain bandingkan ya tapi hati-hati komparasi pun harus kita pikirkan labnya bagus atau tidak karena dikhawatirkan betul presisi tapi tidak akurat atau harus kita pertimbangkan kemudian ada program kolibrasi program kolibrasi ini adalah pendakaran konvensional yaitu kolibrasi oleh pabrik pembuatnya kolibrasi pada saat barang diterima atau kolibrasi secara berkala nah ini pendakaran konvensional siapa yang buat dan ketika diterima itu harus dilakukan pengecekan atau dokumentasikan dan juga program jaminan peralatan kolibrasi pada saat barang diterima di cek nilainya baik atau tidak ketidakpastianya bagaimana pemeriksaan sebelum barang digunakan jadi ketika diterima tadi kita sepan di tempat yang sesuai kita cek lagi sebelum barang tersebut atau instrumen tadi digunakan untuk serum yang benar atau alat ukur atau bahan ukur yang akan kita tentukan pasien k dan sebagainya kemudian dilakukan pemeriksaan berkala perawatan penjagaan rekalibrasi berkala kemudian prediksi berdasarkan kumpulan dan analisa data historis nah tugas TLM khususnya di D4 ini harus bisa melakukan ke semuanya program-program ini harus bisa dilakukan karena ini melakukan pemikiran yang lebih besar dibanding hanya melakukan tapi harus bisa menganalisa ya itu adalah program kolibrasi yang wajib D4 ketahui saya sebutkan bahwa ini ada dasar nanti harus mengingat ini dan harus menghasilkan output lulusan itu bisa melakukan seperti ini itu khusus untuk ngomongin soal akreditasi ISO 7025 misalnya seperti itu nah kita akan bahas tentang metode validasi memastikan bahwa instrumen tersebut baik atau tidak itu menggunakan metode validasi apa saja metode validasi ada specificity linearity range dan sebagainya kita akan ambas satu persatu yang pertama adalah metode validasi specificity dimana metode ini untuk melihat seberapa baik metode analitik itu dapat membedakan analit dari yang lain dalam sampel jadi kita bisa melihat nih kalau metode specificity itu kita melihat dalam serum dalam sampel atau dalam darah atau apapun itu pasti akan ada pengotornya nah kalau ada pengotornya ada sampel yang tidak murni tadi kita cek bagaimana itu yang tersebut bisa mengukur yang benar-benar kita butuhkan misalnya saya punya serum itu pasti yang ada campuran atau analit A, B, C, dan D misalnya gitu tapi saya ingin ukur A bagaimana metodenya supaya A itu benar-benar terukur B, C, dan D tidak terukur nah spesifisitas adalah kemampuan untuk melihat tegas alit dengan adanya komponen yang mungkin diharapkan ada yang tadi saya sebutkan B, C, dan D mungkin saja ada tapi kita buat itu tidak terlihat atau tidak mengganggu apa yang dibutuhkan adalah pemisahan dasar Anda belajar tentang teknik pemurnian satunya dengan centrifuge ya hati ini kalau kita tidak melakukan pemisahan dengan baik menggunakan centrifuge baca anda pengotornya karena ketika centrifuge itu mengendapkan pendapannya pasti tidak mungkin satu komponen baca anda banyak yang lainnya nah untuk melihat alat tersebut bagus mengecek satu komponen adalah dengan metode specificity tujuannya berusaha beritahu kita dengan tingkat gangguan oleh zat lain yang juga ada dalam sampel kita lihat ada dua grafik disini ada yang kiri ada yang kanan dimana yang kiri ini peaknya rendah tinggi sedangkan yang kanan itu peaknya hampir sama nah kalau kita lihat seperti ini berarti yang kiri terlihat banyak motornya karena ada yang rendah ada yang tinggi sedangkan kalau yang kanan itu murni lebih murni itu cara membaca grafik dari specificity validation ya kemudian ada lagi metode untuk linearity jadi melihat seberapa baik kurva kalibrasi mengikuti gaes lurus nah hati-hati kadangkala membuat linearitasnya tergantung dari sebagus apa kita menggunakan penginceran teknik pembepetan teknik pengukuran dan sebagainya menjadi faktor yang penting secara personil lihat dari mana baik atau tidaknya metode validasi linearitas ini dilihat dari kuadrat dari korelasi kita lihat ada grafik R1 R kuadrat 0,991 R nya 0,904 dan seterusnya kita lihat yang paling tinggi dan juga paling rendah R1 ini menunjukkan titik-titiknya atau pemeriksaannya mengikuti garis lurus sedangkan R nya 0,05 sekian ya titiknya menjauhi dari garis lurus ini menunjukkan bahwa tingkat presinya tidak bagus kita lihat lagi grafik yang kedua ada nilai Y sama dengan 16 sekian dan ini adalah yang kanan Y sama 14 sekian nilai R kuadratnya kalau kita lihat yang kiri bagus 0,9997 sedangkan yang kanan R kuadratnya 0,9990 makin yang mendekati 1 makin bagus makin menjauhi 1 makin buruk untuk metode validasi namun kalau kita lihat dari mx tambah c atau mx min c m ini adalah gradien dari garis tersebut sedangkan c koefisiennya itu menjelang sedia mana bias yang terjadi makin besar c nya makin buruk atau makin besar biasnya makin besar ketidakpastiannya jadi kalau kita lihat pertama baik atau tidaknya dimana dari R kuadrat kemudian ketika lihat R kuadrat ada nilai koreksi yang dilihat dari nilai c makin kecil c nya makin bagus nilai koreksi nya kalau makin besar c nya makin nilai koreksi nya nah kemudian ada juga metode limit of detection ada LOD dimana LOD ini didefinisikan sebagai jumlah terendah dari bahan analit yang menghasilkan pengukuran setidaknya 3x bias instrument LOD dilakukan untuk pengukuran blanco berkisar atas 10-20 kali mengukuran untuk menentukan standar diversi blanco jadi saya punya pelarut atau ingat larutan sama dengan pelarut tambah terlarut nah kalau saya melihat limit of detection ini batas dari deteksi yang saya lihat adalah pelarutnya blanco nya jadi LOD ini adalah rata-rata dari blanco ditambah 3xd nanti saya akan lebih dijelaskan di grafiknya untuk apa sih LOD ini ini adalah pendekatan alternatif untuk menghindari bias pengukuran analit terkecil pada blanco jadi kalau saya punya blanco pelarut tadi kita kasih terlarut atau analit terkecil itu bisa tetap kita ukur analitnya ya karena dikhawatirkan ketika nilai blanco nya itu melebihi dari analit terkecil maka pertanyaannya nilai tadi itu adalah blanco atau analit ada irisan disitu makanya diperlukan namanya LOD nah LOD ini nilainya adalah tadi min ditambah 3xd atau biasa disebut dengan min ditambah 1,645 standar deviasi dari konsentrasi terendah sampel kalau kita punya sampel kemudian ada namanya limit of quantification atau LOQ nah LOQ ini adalah batas kuantifikasi konsentrasi analit terendah yang tidak hanya dapat deteksi tapi juga dapat dikuantifikasi dalam batas kepastian yang ditentukan setelah pengukuran ulangan 10-2 pengukuran gimana nilainya LOQ LOQ ini adalah batas kosong rata-ratanya ditambah 10sd kalau tadi adalah 3sd ini adalah 10sd dimana LOD selalu lebih rendah dibanding LQ jarang yang sama tergantung DSD nya kalau SD nya kecil banget akan makin rapat diperlukan sejumlah besar sampel replikasi pengulangan pengukuran untuk sampai pada kekuatan dan kepercayaan statistik dan estimasi tersebut pabrikan instrumen perlu melakukan pengujian yang lebih ketat menggunakan lebih dari satu alat analisis dan dalam berbagai kondisi untuk menghasilkan spesifikasi minimum yang tersesifikasi yang akan berlaku di laboratorium dengan kondisi ruang biasa ruang berasi atau apapun itu tergantung pengkondisiannya bagaimana penggunaannya nah ini kita akan lanjut dengan metode validasi range kita akan ada grafik bentuk seperti ini ini adalah konsentrasi yang biasa anda lakukan pengencaran biasa seperti itu kemudian adalah sinyal atau hasil pengukuran LOD itu adalah tiga kali dari si pangdifrasi blanco min plus tiga SD LOQ adalah sepuluh kemudian kita tarik inilah LOD sedangkan LOQ nya pasti di atas kalau SD nya kecil sangat kecil maka antara LOD dan LQ itu makin rapat LOD batas terbesar blanco dapat terukur itu harus kita pikirkan dari terbesarnya jadi berapa sih sinyal yang dihasilkan oleh blanco terbesar jangan sampai membeli dari nilai minimum analit kemudian kita lihat lagi ini adalah grafiknya dynamic range jadi yang kita bisa ukur dimana yang kita bisa ukur itu adalah limit of quantitation sampai dengan limit of linearity batas garis itu masih linear sebelum dia pindah ke eksponen anda lakukan disini jadi bagaimana kita bisa mengukur bisa mengukur karena dynamic range karena alat itu bisa saja tidak bisa mengukur karena terlalu rendah atau terlalu tinggi ini makanya kita menggunakan linear tapi perkembangan teknologi saat ini menunjukkan tidak harus linear saya hanya membahas yang umumnya di klm yang sering dibahas linear padahal instrument tidak selamanya bersebar linear bisa eksponen bisa lain sebagainya anda ingat lagi ketika saya mengajarkan tentang komputer tentang linear kuadrat ada yang menggunakan linear ada yang menggunakan fungsi banyak ada yang menggunakan logaritmik dan sebagainya nah instrument berlaku seperti itu juga kemudian kita akan lihat bagaimana proses kolibrasi ini proses kolibrasi dilakukan disini kita tes dulu performa dari instrument tersebut jika bagus oke lanjut dengan mengecekkan sample jika tidak lakukan adjustment jika di cek bagus lanjut kolibrasi lagi jika tidak berarti akan anda pengecekan apakah ada masalah di instrumentnya atau mungkin teknisinya tapi kalau grafik ini yang kita lihat adalah tentang komponen dari instrument yang setelah instrumentnya kita cek atau kita ganti dengan yang bagus atau yang baru komponennya lalu cek lagi adjustment lagi cek lagi bagus atau tidak prosesnya seperti ini ketika dilakukan pengecekan dua kali tetap tidak dapat melewati kelayakan instrument maka alat tersebut harus diganti semuanya bukan hanya bagiannya kemudian bagaimana dengan proses mengkonfirmasi suatu instrument proses seperti ini ya anda silahkan terjemahkan tapi ini adalah cara membacanya mulai dari oval dia ke arah sampai ke kalibrasi kemudian ke sini ya itu adalah cara membacanya jadi anda bisa lihat bagaimana jika iya bagaimana jika tidak dan sebagainya ini adalah tahapannya silahkan anda kerjakan terjemahkan nanti kita akan membahas tentang bagaimana jalur ini tapi saya pikir anda sudah paham ketika anda tuliskan dalam bahasa Indonesia ini hanya bermain di jalur jika iya berarti dia ikuti yes jika tidak berarti dia ke arah no ya silahkan terjemahkan nanti anda kumpulkan maksimal adalah satu minggu setelah materi ini saya berikan mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada kesalahan silahkan masukkan komentar di dalam learningnya supaya untuk perbaikan dari materi ini selamat belajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh